Intro Sejumlah petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Panitia Pemungutan Suara atau PPS Penuas Cam didampingi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Mendatangi rumah publik figur Dian Anik di Desa Gebang Gilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon selasa pagi Dian Anik menerima secara terbuka petugas pendaftaran pemilih atau pantarli Dalam pelaksanaan pencocokan dan penertian atau coklit di rumahnya Artis Starling Pantura itu memberikan data sesuai dengan apa yang tercatat oleh petugas Pada kesempatan itu Dian Anik menyampaikan Sebagai warga negara Indonesia yang baik Tentunya harus menjalani apa yang menjadi kewajiban warga negara Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu Hal ini karena suksesnya pemilu tak lepas dari dukungan dari masyarakat Khususnya dalam menyalurkan hak pilihnya Senang sekali karena kan secara langsung datang rumah gitu kan ya Dan mendata biodata saya untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 Terima kasih buat tim PPK atas kehadirannya Sebagai publik figur bagaimana ini untuk mendukung pemilu 2024? Pemilu 2024 yang selesai sebagai publik figur ya Tetap hak sebagai warga negara yang baik Sementara tahapan pencoklitan oleh Pantarlih yang dimulai sejak 12 Februari 2023 Berakhir 14 Maret 2023 Namun diharapkan pada tanggal 10 Maret mendatang bisa tuntas seluruhnya Wahyu Bi Bisana, RCTV, Cirebol